Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Evata Design Hari ini kita akan belajar satu teknik yang sangat penting yaitu teknik retouching Nah, teknik ini dipakai untuk membuat wajah dari yang berjerawat menjadi gak berjerawat Atau ada noda-noda lainnya Jadi, teknik retouching ini digunakan untuk menghilangkan noda benda dan lain-lain Nah, untuk yang penasaran, setelah satu ini Oke, sekarang kita sudah berada di Adobe Photoshopnya Nah, disini sudah ada sampel, sudah ada foto ya Dimana ada orang berjerawat Nah, ini kita akan menghilangkan jerawatnya ya Jadi, ini adalah skincare paling ampuh ya yang bisa menghilangkan jerawat yaitu Photoshop Oke, nah disini ada beberapa tampilan Khususnya baru belajar Photoshop Disini namanya layar, disini sudah ada layar satu ya Nah, nanti untuk langkah awal yang harus kita lakukan yaitu membuat dua layar Agar apa? Agar mungkin kalau di layar satu salat, kita gak perlu kembali dan jauh-jauh ya Agar gak menghilangkan kehasilannya Oke, disini kita Ctrl J langsung aja ya Sebenarnya bisa ditarik seperti ini, ini bisa ditarik begini Tarik gini langsung ke copy, langsung ke copy Jadi dua gini, jadi dua layar nih Nah, tapi bisa juga langsung kita tekan Ctrl J Ctrl J, nah langsung jadi dua seperti itu Itu kalau mau cepat Ini kita ganti tulisan layar 2 Layar 2 Layar 2, oke Enter Nah, layar satunya kita sembunyiin dulu nih Ini kalau kita sorong Kalau kita sorong nih Bentar ya Kita geser ya, kalau bahasa aku sorong sih Nah, disini kita sorong ini Ini udah dua layar nih Nah, ada double ya Nah, coba yang Oke Layar bawahnya kita hilangin ya Oke Nah, sekarang kita tekan Usahakan posisinya sekarang kita di layar 1 ya Nah, langkah yang pertama kita lakukan Kita lihat dulu, kita zoom Seperti ini Nah, ini jerawatnya Yang pertama kita lakukan Kita akan menggunakan Yang namanya Sport Healing Bars Tool Nah, kita healing ya Kita gunakan tools yang ini teman-teman ya Nah, kita ulangkan ini Kita klik Dan kita klik di bagian yang ada jerawatnya Sebenarnya seperti ini Kita klik seperti itu Nah Nah Disini Jadi ini jerawatnya langsung hilang teman-teman Kita klik-klik seperti itu aja Mungkin jerawat atau noda atau apapun Itu bisa dengan langsung cepat hilang Nah Seperti itu aja teman-teman Ini sudah bisa kelihatan sangat bagus Nah, sudah kelihatan sangat bagus Dan Ini cara yang pertama ya Disini kalau misalnya Nggak bisa ada cara kedua Ini cara pertama sudah lumayan teman-teman bisa lihat Kalau saya bandingkan dengan gambar yang awal ya Ini gambar yang awal kita aktifkan Nah Sudah sangat kelihatan perbedaannya Dimana yang satunya penuh dengan jerawat Yang satunya tidak ada jerawat Nah Ini cara yang pertama teman-teman Ada juga cara yang kedua Oke, kita sembunyikan lagi Kita buat copy lagi Copy layer Ctrl J Nah Yang copy-nya kita kasihnya di atas Copy-nya Nah Disini Kita zoom Kita pakai yang namanya Ini teman-teman Clean stem tool ya Pakaian keluhan stem tool ya Kita klik aja sekali Nah disini Teman-teman harus Contoh disini Kita mau pakai kulit yang ini Teman-teman harus pilih di area yang clear ya Tidak ada jerawatnya Teman-teman Tindis ALT ya ALT klik Jadi Model kursurnya nanti akan berpindah seperti Sasaran anak panah begini ya Oke, sasaran tembak Tembakan seperti ini Teman-teman klik satu kali Nah setelah itu teman-teman klik bagian jerawatnya Teman-teman bisa gosok-gosok seperti ini Nah Kita coba cahaya yang lain Oke Pakaian cara yang ini bisa Tapi jatuhnya dia nggak rapi Karena kulitnya jadinya belang-belang Bisa aja kita pakai ini Tapi dengan teknik Trik-trik Contoh Kita ngambil Stempel kulitnya Harus yang disampingnya dia Agar nggak terlalu kelihatan Perbedaan kulitnya Nah Sudah mulai hilang ya teman-teman Sudah bisa hilang teman-teman Disini ada dua cara ya Teman-teman bisa pakai cara yang mana Terserah Sampai yang bagaimana teman-teman Bisa rasa enak Ya Nah jadi Teman-teman bisa lihat perbedaannya Mana yang bagus Dan mana yang kurang bagus ya Saya kecilin dikit That's sorry Nah Ya Ini Awalnya Awalnya seperti ini Dan ini yang Yang kita buat tadi ya Ini yang pertama Kalau nggak salah ya Ini yang pertama Sampai yang kedua Kita bersihin Ya Nah kurang lebih seperti itu Hasilnya teman-teman Jadi caranya sangat mudah Dengan teknik ini Teman-teman bisa Pakai Combine Atau mengkombinasikan Dengan beberapa hal Dengan cara Menghilangkan benda Teman-teman mau menghilangkan Mungkin orang Di belakangnya Pakai trik seperti ini Ini bisa Sangat bisa ya Jadi teman-teman Sepintar-pintarnya teman-teman lah Saya yakin teman-teman pasti bisa Untuk menggunakan teknik ini Nah Bukan hanya jerawat Bahkan teman-teman juga bisa Menyamakan tekstur kulit Cuma tadi kan Mungkin di sebelah kulitnya sini Contoh disini warna hitam Agak belang-belang Teman-teman bisa menggunakan tadi yang Stem ya Yang ini Teman-teman disambungkan clone stem Jadi kulitnya itu bisa Diklon kulitnya Ya teman-teman bisa Menyamakan kulitnya Seperti teman-teman Ya Mudah-mudahan Dengan teknik ini Teman-teman bisa Belajar lagi Bisa tambah ilmu Dan terima kasih Sudah nonton video Sampai disini Dan jika teman-teman suka Jangan lupa di like Jangan lupa komennya Dan jangan lupa di subscribe Untuk men-support channel ini Agar channel ini Bisa membagikan edukasi-edukasi Yang bermanfaat dan menarik Untuk teman-teman lain Jangan lupa di share Kalau ada pertanyaan Bisa ditanyakan di kolom komentar Oke Sampai jumpa di Video-video berikutnya Jangan lupa pernah berhenti berkarya Sampai jumpa di video selanjutnya